Intro Selamat datang, salam, suci berada di Suha Petangini Najib bertahan Kabinet Ismail Sabri Meskipun sedar ramai kecewa Berita sepenuhnya Bekas Perdana Menteri Najib Razak mempertahankan barisan kabinet Yang diumumkan Perdana Menteri Ismail Sabriakum Meskipun menyedari ramai rakyat kecewa Dengan pengumuman pembentukan itu Najib berkata dia faham Kenapa Perdana Menteri dan Yang Dipertuan Agong Membuat keputusan sebegitu Bagi mengelak perubahan ketika tempoh kritikal ini Saya perhati ramai yang kecewa Dengan pengumuman kabinet baru hari ini Seolah-olah kebanyakan menteri dan timbalan menteri Adalah orang yang sama Dan ini adalah kabinet recycle Bagaimanapun saya faham Kenapa Perdana Menteri IX dan Yang Dipertuan Agong Membuat keputusan berikut Agar mengelak perubahan terlalu besar Dilakukan pada tempoh kritikal ini Pun begitu sebenarnya Hampir separuh kementerian kerajaan Telah bertukar pemimpin Kata Najib dalam satu hantaran di Facebooknya Hari ini Antaranya kementerian yang bertukar Terhajunya kata Najib adalah Antaranya Luar Negeri Kesehatan Pertahanan Sains Teknologi dan Inovasi Komunikasi dan Multimedia Pembangunan Luar Bandar Dan Usahawan dan Koperasi Terdahulu Perdana Menteri mengumumkan Pembentukan barisan kabinet baru hari ini Selepas mendebat perkenan yang dipertuan agong Barisan kabinet baru ini Dijadwal akan mengangkat sumpah jawatan Pada istin depan Ismail Sabri ketika mengumumkan Senarai berkenan berkata Tugas utama kabinet yang dibentuk hari ini Adalah untuk menangani COVID-19 Dan memulihkan semula ekonomi Katanya setiap menteri juga Mesti menunjukkan prestasi mereka Dalam tempoh 100 hari Pertama memegang jawatan Dalam pada itu Najib percaya bahwa Dasar Majlis Keselamatan Negara MKN Bagi pengawalan COVID-19 Juga akan berubah Kerana ketuanya telah berubah Saya percaya bahwa Dasar MKN bagi pengawalan COVID-19 juga Akan berubah Sebab ketua MKN telah bertukar katanya Najib tidak mengulas lanjut Tetapi Ismail Sabri sebelum ini Menggunakan analogi Pintu setelah dia tidak sehaluan Dengan menteri perdagangan dan industri Antara bangsa ketika itu Azmin Ali yang ingin membenarkan Lebih banyak perniagaan beroperasi Semasa wabak COVID-19 Ismail Sabri yang pada masa itu Adalah menteri pertahanan Dan menteri kanan keselamatan Yang bertanggung jawab ke atas Sekatan bergerakan berkaitan COVID-19 Menghantar mesej tersirat di media sosial Bahwa dia telah menutup pintu depan Tapi Ismail Sabri enggan mengulas Mengenai catatan itu Tetapi sumber dalaman kerajaan Mendakwa Dia telah berselisih pendapat Dengan Azmin Mengenai cara menguruskan Pembuatan COVID-19 Najib berkata Dengan Ismail Sabri Sekarang sebagai pendana menteri Dia mempunyai kuasa Bagi membuat keputusan muktamad Dan jika ada yang masih Mahu membuka pintu belakang Ketua MKN baru Yang mempunyai hak Serta kuasa Bagi keputusan terakhir Pelaksanaan dasar Akan menghalangkan Katanya Menurut Najib lagi Harapannya cuma satu Yaitu kabinet hari ini Perlu berdasarkan hasil Dan pencapaian Dan Perdana Menteri 9 Akan gugurkan Menteri-Menteri yang gagal Membuktikan pencapaian Serta kemampuan mereka Selepas tempo 100 hari yang diberi Telah berlalu Insya Allah Saya akan membantu Seberapa yang mungkin Dalam usaha Memulihkan negara Dari segi COVID-19 Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Katanya lagi Sekian Isu Hangat Petang ini Jangan lupa Tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye